Intro Kawan semuanya, kali ini saya akan membuatkan tutorial cara menjahit kupnat agar gamis yang kita jahit menjadi gamis yang cantik saat dipakai oleh customer jadi disini adalah trik rahasia agar gamis menjadi cantik ya menjadi bagus, nah ini kupnat ini nah ini kupnat dada dari samping ketiak ya nah jadi bentuknya dia jadi bagus seperti ini tuh tuh jadi halus ya nih di bagian ini nih ini di bagian dada ya ini kupnat pinggang dari bawah sini ke atas terus hampir ke dada puncak ya nah jadi bentuknya seperti ini jadi bajunya tuh jadi sangat bagus nantinya ya oke kawan-kawan kita simak tutorial untuk menjahit kupnatnya agar baju gamis yang kita buat menjadi gamis yang sangat cantik saat dipakai oleh customer kita oke kita simak tutorialnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semuanya dimanapun anda berada semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT amin ya rabbal alamin kali ini saya akan melanjutkan untuk proses menjahitnya ya dari awal menjahit kupnat menggabungkan bodi gamis brokatnya menggabungkan tangan nanti sampai selesai untuk proses step by stepnya ya untuk kawan-kawan yang bergelut di dunia fashion terus ikuti channel saya terus support channel saya agar semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi untuk memberikan tutorial-tutorial pola dan tutorial-tutorial menjahit oke kita akan mulai untuk proses menjahit ya oke pas nah untuk yang pertama kita akan menjahit kupnat di bagian pinggang dan dada kita ambil kainnya untuk kawan-kawan yang masih pemula dianjurkan membuatnya seperti ini ya ini bodi depan ya ini bodi depan ini bodi depan ini yang kupnat pinggang ini yang kupnat dada nah kita gambar sesuai pola ya oke gambarnya seperti ini kita akan ikut ya oke kita akan mulai gambar pertama untuk kupnat pinggang dulu kita gambar ya tuh kawan-kawan yang masih pemula seperti saya dianjurkan seperti ini ya digambar dulu ini kupnat pinggang kupnat dada juga sama kita gambar dulu kita gambar dulu agar hasilnya menjadi sesuai dengan pola ya untuk kawan-kawan yang sudah senior mungkin sudah paham tidak perlu digambar ini saya hanya menganjurkan untuk kawan-kawan yang masih pemula seperti saya ya digambar seperti ini oke kita akan mulai untuk proses menjahitnya ya untuk yang pertama kita play dulu video sambil mengisi biar gak jenuh dapur seru sama Gita kita play dulu videonya ya seru nah untuk yang pertama kita buat untuk kupnat dada ya kita jahit dan jika kawan-kawan masih ragu boleh digaris lurusnya dulu kita jahit dulu ya buat pegangan ya oke seperti ini baru kita jahit kupnatnya kurang jelas ya biar jelas ya nah disini kayak jelas ini harus sesuai kapur ya nah setelah kupnat sudah dijahit arahkan ke bawah ya arahkan ke bawah kita taking disini ya nah sisa bekas jahitannya arahkan ke bawah kalau kita jahit kalau kita jahit takingnya buat pegangan aja ya nah selamat menikmati sorry putus oke kita lanjutkan ya ini untuk jahitan pegangan aja jadi taking namanya ya oke ini kupnat dada sudah selesai lalu kupnat pinggang ya untuk kawan-kawan yang masih pemula tetap saya anjurkan seperti ini ya bagian tengah lurus kita jahit dulu karena ini dua lapis kalau satu lapis langsung dijahit bisa karena ini kan dua lapis biar seimbang ya oke nah bagian tengahnya sudah selesai lalu kita jahit kupnatnya bagian pinggangnya ya kita pulang ya nah seperti ini lalu kita kebit kita ambil dulu yang bawah nah seperti ini ya kalau kita jahit sesuai kapur yang tadi kita gambar oke oke seperti ini ya luarnya seperti ini jadi dada itu melembung ini untuk seperempuan kan ya bagian dada sudah melembung nah lakukan hal seperti ini untuk badan depan dan badan belakang kita akan skip aja biar gak terlalu panjang durasinya ya kita skip untuk bagian kupnatnya karena tadi udah saya contohkan kita skip dulu sekarang kita akan melanjutkan untuk menjahit bodi ya jahit bodi kundak dan bagian bodi sampingnya antara badan depan dan badan belakang nah ini pada depan yang sudah tadi di kupnat ya kita gabungkan dulu untuk bagian bahu ya ini ya ini bagian atas bahu depan ini untuk belakang kita tempelkan ya seperti ini ya kita tempelkan lalu kita jahit sesuai dengan ini ya yang kita lebihin ya lalu pundak bahu yang satunya nah bagian zipper di dalam disini untuk zipper ya badan belakang kita jahit oke setelah kundak bahu sudah kita jahit lalu bagian bodi samping ya bodi samping kita jahit nah kalau ada lebih ini lebihnya yang ada ke bawah ya dibuang ke bawah ya karena motong emang gak selalu sama kita tarik semaksimal mungkin bagian atas bagian atas gak semaksimal mungkin sih sedikit aja tarik oke ini udah lalu sebelahnya ya lalu sebelahnya kebiasaan kebiasaan saya gak sempat komentar keburu abis aja video nantinya kalau komentar jadi spam nantilah terlihat lagi oke kita lanjutkan dan kebiasaan 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 selamat menikmati biar kita bisa potong ya mungkin polanya saya lupa potong kemarin selamat menikmati saya lupa disini ada kubnat otomatis berkurang ini gak saya kurangin yaudah tinggal potong aja sebelah sini juga sama karena belum saya potong kemarin polanya untuk body sudah selesai kita akan lanjutkan untuk tangan nah ini tangan ya seperti ini kita gabungkan ya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati dari awal sampai selesai sampai finish akan saya buatkan step by step agar kawan-kawan bisa mengikuti dan bisa memahami juga apa yang saya sampaikan disini oke setelah ini tangan udah kita jahit tangan yang satunya ya seperti ini kita balik sebalik kita tempelkan saya kurang gerak banyak kayu dituju siapkan kita lihat tangan sudah selesai oh iya untuk kawan-kawan kemarin saya tidak membuat tutorial untuk pemotongan furringnya ya furringnya juga pakai kain jersey juga ya karena cara motongnya sama dengan cara motong lapisan kemarin ya kita skip aja untuk jahit ini ya karena sama dengan jahit body tadi kita lanjutkan untuk gabung tangan nanti ya selamat menikmati